Sobat peternak, tiba saatnya sekarang, kami panen kotoran ternak, fesis, daripada hewan yang kami pelihara. Panen untuk di daur ulang. Daur ulang menjadi bahkan ternak. Bahkan alternatif yang bisa membuat kita lebih hemat. Ada beberapa tumpukan dari satu kandang ini. Ini lagi. Setelah dipanen tadi, kotoran ternak, sekarang kami masukkan ke dalam wadah ini. Dicampur dengan bahan lain. Di dalam ini sudah ada bahan lain. Berupa limba dapur. Ya, lebih kurang nanti, sekitar satu atau dua minggu ke depan, wadah ini bisa penuh. Penuh karena kotoran ternak dan limba dapur. Ini baru proses awal kami kumpulkan bahan. Pada saatnya nanti, kami akan proses lebih lanjut menjadi BBO, bubur bahan organik, alias bubur ternak. Satu-satunya yang bisa kami praktekan, supaya bisa hemat dalam hal penyediaan pakan. Kemudian juga mendapatkan bahan yang cukup bernutrisi. Proses selanjutnya nanti ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah proses tahap akhir daripada pembuatan BBO, bubur bahan organik. Terlihat airnya cukup banyak. Memang demikianlah proses fermentasi luar biasa. BBO itu dibuat dengan cara fermentasi luar biasa. Kalau fermentasi biasa, air yang kita pakai, pas-pas sampai dengan semua bahan lembap. Sedangkan fermentasi luar biasa, air yang kita pakai, pastikan sampai dengan semua bahan terendam. Di dalam BBO yang sedang proses ini, juga terdapat kotoran daripada ternak. Terima kasih telah menonton!